Ikhwan Vila yang masih setia di channel Mualaf Sivana Siang hari ini saya sekedar ingin berbincang-bincang aja sih sedikit ya Biasanya bukan berbincang-bincang ya karena gak ada lawan bicaranya juga ya Bismillahirrahmanirrahim Saya sekedar ingin mengutarakan aja gitu ya Membahas mengenai diri saya sejak menjadi seorang Mualaf Ya saya merasa ya hidup saya itu kayaknya gimana ya Ya memang sih setiap orang itu kan pasti ada masalah ya Tidak mungkin lepas dari masalah Cuman ya kita menyikapi bagaimana kita menyikapinya aja gitu Maksudnya dalam menghadapi masalah yang kita hadapi Suaranya keluar kan ya Soalnya ini baru pakai headset headphone Jadi gak tau juga ini suaranya terdengar atau tidak Suaranya terdengar gak ya Bisa tolong ditulis di komen kira-kira suara saya masuk atau enggak ya Soalnya gimana ya Banyak orang yang bilang katanya kalau Mualaf itu Katanya gak tau Quran Katanya cuma mau cari selamat Ada yang komentar gitu kan di video saya Saya bilang dalam hati saya gini Ya setidaknya walaupun Mualaf itu tidak tau Al-Quran Tapi dia tau bahwa sebagai seorang Mualaf dia tuh sudah berada di agama yang benar gitu loh Jadi dia tuh sudah tau bahwa ajaran Islam ini memang istilah kata berasal dari Allah gitu loh Ya dia seorang Mualaf itu gak mungkin dia serta-merta Masuk agama Islam gitu tanpa dia tau mengenai ajarannya gitu kan Dia setidaknya dia harus tau ajarannya Kitab sucinya, isinya Wah istilah kata mah kalau Gak seperti beli kucing dalam karung gitu loh Kalau saya sih ya Saya sudah tau gitu mengenai ajaran Islam Jadi salah kalau ada yang bilang Kalau misalkan seorang Mualaf itu katanya gak tau Al-Quran gitu loh Dia tuh Mualaf itu tau Al-Quran Walaupun dia belum bisa baca huruf Arabnya Tapi kan ada terjemahannya ya kan Jadi kan bisa baca Kalau saya pribadi tuh Baca gitu Quran gitu kan Walaupun saya baca huruf Arabnya juga kan belum bancar gitu ya Jadi ya saya baca terjemahannya Karena seperti waktu saya mendengar Melihat video dari Dr. Zakir Naik Itu Dr. Zakir Naik juga bilang Maksudnya baca terjemahannya gitu Jadi walaupun belum bisa baca Arabnya kan Setidaknya kita sudah tau gitu Apa yang makna dari huruf asli dari Al-Quran itu sendiri gitu kan Dari terjemahannya Jadi saya baca terjemahannya Jadi salah kalau bilang ada yang komen kan Waktu itu di video saya katanya Mualaf itu gak tau isi Al-Quran katanya Dia cuma mau cari selamat aja Ya gak juga kali Buktinya Mualaf-Mualaf juga banyak kok yang tau isi Al-Quran Ya kan jadi Ya itu sih mungkin cuma hanya pernyataan dari Bani-Bani Kufar ya Ya mungkin dia gak suka Lihat banyak yang jadi Mualaf gitu kan Jadi dia menyatakan demikian gitu loh Jadi masuk Islam katanya cuma hanya untuk mencari selamat Kalau saya sih gak juga Kalau saya emang Saya tau gitu Ajaran Islam itu seperti apa Karena saya udah baca gitu kan Al-Qurannya Walaupun saya belum bisa baca Al-Qurannya itu lancar Tapi kan saya sudah baca terjemahannya Dan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu sendiri kan juga Menurut saya Memang nyata gitu loh Semuanya itu terjadi di kehidupan kita Hanya Al-Quran itu yang berisi ajaran Yang mengatur seluruh kehidupan manusia gitu loh Ya kan semua itu ada di Al-Quran gitu Gak ada di kitab suci lain tuh Gak ada yang seperti Al-Quran Jadi bahkan ya Kalau umat muslim aja kan Selain kita mau makan harus berdoa Itu segala aktivitas yang kita lakukan tuh Harus dilalui Diawali dengan berdoa gitu loh Bukannya hanya sekedar mau makan Mau tidur Bangun tidur Bahkan kita mau melakukan hal-hal kecil aja itu Harus itu berdoa dulu gitu loh Aduh ini headphone-nya Gak bener nih Saya sih Gak merasa Apa sih ya Gak merasa terganggu sih sebenarnya Dengan pernyataan mereka-mereka itu ya Yang bilang katanya Kalau misalkan Mu'alaf itu katanya gak tau Al-Quran Katanya gitu Waduh Terima kasih nih kehadirannya Dari Aki Salam Akal Sehat Yang sudah menyempatkan hadir Dan memberikan komen di live chat Terima kasih kehadirannya Aki Jadi Menanggapi ada beberapa komentar yang miring gitu ya Dari video-video yang saya upload Mengenai Mu'alaf gitu Katanya Mu'alaf gak tau Ayat Al-Quran Katanya cuma mau cari selamat Dalam hati saya ya Kita kan gak boleh menghakimi orang Kita gak boleh menjudge orang gitu kan Kayak misalkan Umat muslim aja juga kan Gak boleh gitu kan Diajarkan gak boleh menjudge Walaupun sama yang non muslim Juga kita gak boleh menjudge gitu loh Maksudnya yang berhak menghakimi itu kan Allah Bukan manusia Ya kan Kalau misalkan Itu kan hak setiap orang Dia mau jadi mu'alaf Mau jadi muslim Dan bagi saya sih Saya Semenjak saya Sejak saya menjadi seorang muslim Saya tuh Justru saya merasa Hidup saya itu Lebih gimana ya Lebih Walaupun banyak masalah Juga kayaknya Pasrah gitu Jadi Belajar berserah diri Memang kan Arti kata muslim itu sendiri kan Berserah diri ya Jadi Berserah diri itu dalam arti ya Ya pasrah Gitu kan Ya Kata siapa menjadi mu'alaf Mencari Hanya mencari selamat Ya memang kita mencari selamat Dunia akhirat Tapi bukan tujuan utamanya Itu mencari selamat Maksudnya Bukan rati Serta merta Gak tau Quran Terus Ya udah asal masuk aja lah Islam gitu kan Yang penting Biar selamat Ya enggak Kan kita harus tau ajarannya Memang kita mau cari selamat Selamat dunia akhirat Tapi kan Kita harus tau dulu dong Ajaran Agama Islam Seperti apa Isi kitab sucinya Gitu loh Jadi Jangan Bilang bahwa mu'alaf itu Seperti beli kucing dalam karung Gitu Jadi Oh udahlah masuk Islam Enggak tau ajarannya benar apa enggak Yang penting masuk Islam Ya enggak lah Kan kita juga Pelajari lah Maksudnya Isi kitab sucinya Kita baca Ya kan Kalau belum bisa baca tulisan Arabnya Bacalah terjemahannya Dokter Zakir Neck aja juga bilang kan Baca terjemahannya Gitu kan Karena Untuk para mu'alaf ya Karena kan dokter Zakir Neck itu kan tau Kalau mu'alaf itu Dia belum bisa baca Arab Ya kan Dan Seraya waktu berjalan Ya dia awalnya Pasti baca terjemahannya dulu Ya kan Nanti kalau dia udah Seperti masuk sekolah lah Kita kan Enggak mungkin Masuk sekolah Kita langsung Udah bisa baca tulis Kan Enggak mungkin Kita harus belajar dulu kan Belajar ABCD Mengeja dulu Nah seperti itu Islam juga Kita seperti Pada saat mengucapkan kalimat sahadat Kita tuh Seperti lagi Masuk daftar sekolah Jadi Belajar dulu Dari TK dulu Terus naik ke SD Terus naik ke SMP SMA Seperti itu Jadi Jangan dibilang Serta-merta mu'alaf itu Gak tau Ajaran Islam Cuman mau cari selamat Gitu Karena memang Semua orang Mau cari selamat Tapi mu'alaf itu Tau Dia tau Ajaran Islam Itu yang paling benar Gitu loh Karena Selama Dari ajaran yang Saya dulu agama Sayang dulu ya Seperti Buddha Saksiawa tuh Tidak ada isinya Kitab suci Seperti yang di dalam Al-Quran tuh Gak ada Gitu loh Kalau Al-Quran itu Mengajarkan Setiap segi aspek Kehidupan manusia Tuh ada disitu Nubuatan-nubuatan Dari penciptaan manusia Semua Dari kehidupan kita Sehari-hari Dari awal Belum terjadi Masih di dalam rahim Semua tuh ada Prosesnya Semua ditulis Di Quran Sampai dia mati Sampai dia Nanti di alam kuburnya Bagaimana Sampai dia nanti Di akhirat Semua ditulis Lengkap Gitu loh Jadi gak Gak ada yang Seperti Al-Quran tuh Gak ada Gitu Jadi salah Kalau misalkan Bani-bani Kufar itu Bilang Katanya mu'alaf itu Gak tau Al-Quran Gitu Mereka yang gak tau Al-Quran Bukannya mu'alaf Karena mu'alaf itu Justru dia belajar Dia tuh pengen tau Lebih jauh Dia tau Dia baca Quran Terjemahannya Dia baca ya kan Nanti Serai waktu berjalan Dia juga belajar ngaji Dia belajar ikro Ya kan Jadi jangan bilang Mu'alaf itu Gak tau Quran gitu kan Gak tau isi Quran Ya tau lah Tau juga Gak selalu harus dijadikan Untuk berdebat Dengan Bani Kufar Kita tau Kita buat ilmu Kalau mereka mau berdiskusi Silahkan Tapi bukan berarti Mu'alaf itu Gak tau apa-apa Tentang Quran Gitu loh Mereka tau Gitu Cuman Jangan dijadikan itu Seolah-olah Oh mu'alaf itu Bodoh Gitu kan Gak tau Quran Gitu kan Cuman Asal masuk Islam aja Gitu Itu salah lah Kalau menurut saya sih Seperti itu ya Jadi saya juga Gak pernah merasa Gimana sih Ya saya sih Bukannya Apa ya Gak terlalu peduli lah Maksudnya mereka Mau ngomong apa Yang penting kenyataannya kan Saya tau Isi Quran Saya belajar Gitu loh Yang namanya juga kan Kita seperti sekolah Ya kan Begitu masuk Islam itu Saya seperti masuk sekolah Jadi saya belajar Belajar Makanya saya juga lagi Cari guru ngaji lagi Gitu loh Jadi saya pengen Pengen bisa belajar Ngaji gitu loh Maksudnya Karena saya udah ikromat Kan jadi saya harus terus Gitu kan Jadi gak mungkin stop Sampai di ikromat aja Karena Belajar Al-Quran itu Sampai kita mati pun Juga kita harus terus belajar Jadi Namanya kita nuntut ilmu Itu gak ada Gak ada batasan usia Jadi dari kita Dari kecil Dari baru lahir Sampai dia tua Sampai dia mati Itu harus terus belajar Dan kalau misalkan Misalkan saya masih belum Menemukan guru ngaji Yang setidaknya Saya harus tetap Baca Quran Saya udah bisa baca Quran Cuman Baca Qurannya juga Belum-belum lancar Gitu Jadi masih Masih Gimana sih ya Masih pelan-pelan lah Gitu kan Harus liatin Panjang pendeknya Gitu kan Kalau mengenai masalah Tatsuitnya Kayak mat-matnya Memang saya belum terlalu Diajarkan kan Karena baru ikromat Tapi kan setidaknya Saya tahu Cara baca huruf Arab Gak seperti Anggapan dari Bani-bani Kufar Yang mengatakan Mu'alaf itu Gak tahu Quran Salah Justru kalian Yang gak tahu Isi kitab suci kalian Di blog kalian Kalian itu Kalian tahu gak Baca huruf Ibraninya Kalian tahu gak Baca huruf Yunaninya Kan gak tahu Kalian hanya Cuman di framing Dari gereja-gereja Pendeta-pendeta Kalian aja Ya kan Yang kasih tahu Bahwa inilah Yesus itu Tuhan Segala macem Kalian hanya percaya Itu saja Tidak menyelidiki Dari konteks aslinya Dari original Tekstnya Ya kan Justru kalian itu Yang gak tahu Gitu loh Bukannya Mu'alaf Ya kan Kalau kalian Mau melihat Para Mu'alaf Seperti Pak Ustadz Evangelis Filipus Christian Dia itu Coba Tanya aja Ke Pak Ustadz Tahu gak Isi Quran Ya kan Kalau belajar Di JCC itu Ya walaikum salam Untuk Maman Kobul Ya Maaf baru lihat Live chatnya Kalau untuk Di JCC ya Saya sih Waktu itu Sempat masuk JCC Belajar ngaji Cuman Kalau menurut saya Kalau belajar online Kurang efektif Ya soalnya Kan banyak Gitu kan Yang pada masuk Ke JCC Yang mau belajar Ada sekitar Mungkin Waktu itu Saya ada 8 orang Atau berapa 10 orang Jadi kan harus Gantian Jadi kan harus gantian Gitu kan Misalkan Si Pak Edi dulu Baca Dia udah baca Baca Lalu nanti Siapa Jadi kurang efektif Kalau saya pengennya Yang offline Jadi misalkan Ada yang dateng Jadi kan Lebih cepat Gitu loh Karena saya Waktu itu juga Belajar Ikro 2 itu Sampai Ikrom 4 itu Bulan Tapi ikrom 4 Belum selesai Belum selesai Jadi dalam waktu 2 bulan Saya udah Sampai ikrom 4 Kan cepat Kalau misalkan Saya online Mungkin kan Belum tentu Saya udah Selama 2 bulan Itu kan Jadi Saya sih pengennya Belajar offline aja Cuman ya mungkin ya Mungkin nanti ya Kalau Allah Belum menunjukkan Orangnya gitu kan Yang mau ngajarin saya Kayak dulu aja Saya kan Walaupun saya muslim Udah berapa tahun Saya tuh Baru belajar ngaji Itu baru Berapa bulan Baru berapa tahun Terakhir ini Berapa bulan Terakhir ini Malah setelah Saya udah 6 tahun Gitu kan Jadi Mu'alaf Itu mestinya sih Dari awal-awal Mu'alaf Itu saya udah Belajar ngaji Cuman Keinginan ada Cuman saya Belum ditunjukkan Jalannya sama Allah Untuk menemukan Orang yang bisa Ngajarin saya Gitu Gitu Jadi Gimana ya Saya selalu berdoa Selalu bilang Ya Allah Saya pengen Bisa ngaji Gitu kan Kayaknya Lihat orang yang ngaji Itu kayaknya Ada perasaan iri Irinya Kayaknya enak banget sih Kalau bisa baca Arab Gitu ya Kok saya gak bisa sih Gitu Kok saya cuman bisa Baca Latinnya aja Gitu Cuman dalam waktu saya Ya Allah Mungkin saya diuji Kesabaran saya Gitu kan Maksudnya saya harus sabar Sampai saya tuh bisa Menemukan guru Buat ngajarin Saya ngaji Gitu Ya terus ya Ternyata ya memang Setelah saya udah Terus berdoa kan Ya akhirnya saya ditunjukkan jalan Jadi saya Pada saat pengajian itu Saya Ketemu sama ibu-ibu Yang pas duduk Di sebelah saya Itu ternyata Dia itu guru ngaji Gitu Jadi kan seolah-olah Allah tuh menunjukkan jalan Ini loh guru ngajinya Yang bisa ngajarin kamu Gitu Kamu harus ikut pengajian Biar kamu bisa ketemu guru ngaji Gitu Jadi Semua hal itu Allah Kalau kita berdoa Pasti tuh Allah tuh denger Gitu loh Jadi Dipermudahkan Jadi tidak ada doa tuh Yang didengar Tidak ada doa Yang tidak dikabulkan Cuman kalau kita Misalnya kita memohon Sesuatu Tapi kita gak langsung terima Itu bukan berarti Kita gak doa Kita gak dikabulkan Sebenarnya Cuman Karena Allah lebih tahu Waktu yang tepat Doa itu Dikabulkan Gitu loh Kan manusia itu kan Cuman bisanya Meminta Memohon Keinginan manusia Gitu kan Sesuai keinginan kita Tapi kan Yang lebih tahu Waktu yang tepat Dan apa yang terbaik Buat kita Itu yang kita terima Itu sekarang Atau nanti Allah yang tahu Gitu Karena Allah lebih tahu Apa yang kita butuhkan Bukan selalu Apa yang kita inginkan Manusia itu kan Keinginannya banyak Saya mau ini Saya mau itu Tapi kan belum tentu Itu semua yang kita butuhkan Gitu loh Jadi makanya Allah itu Yang lebih tahu Apa yang kita butuhkan Jadi kalau ada orang bilang Oh kok doa saya Gak dikabul-kabulin sih Gitu kan Saya udah capek Sholat Nungging-nungging Ya kan Kenapa doa saya Gak dikabulin Bukannya gak dikabulin Bukannya gak didengar Itu didengar Cuman Kabulinnya itu Ada yang langsung Ada yang nanti Gitu loh Jadi itu masih diuji lagi Kesabaran Kenapa Allah itu Lebih suka Umatnya itu yang sabar Gitu loh Kalau yang Banyak mengeluh Misalkan Misalkan banyak Apa Gak sabaran Allah itu Malah semakin Diperlama Kabulinnya itu Semakin diperlama Gitu Tapi kalau misalnya Pasrah Yang terbaik Gitu kan Jadi yang menjadi Kendak Allah Bukan kendak saya Gitu kan Jadi kan Seperti dulu aja Kan Nabi Isa kan Selalu waktu berdoa Kan Diara kendakmu Yang terjadi Bukan kendaku Gitu kan Jadi Baru harus berserah diri Gitu kan Kalau misalkan Iya Saya baru ikro empat Teman ikro empat Juga belum Belum selesai Baru Sampai mana Kalau panjang pendek Sudah diajarin Cuman Kalau masih banyak Yang belum Saya dapat Karena ikro empat Juga belum Sampai selesai Cuman karena Keburu Sayanya itu Pindah Jadinya ya Udah stop Cuman sampai Disitu aja Gitu Ya mudah-mudahan Si Ya nantilah Insya Allah Gitu ya Kalau misalkan Allah mengizinkan Ya Saya bisa dapat lagi Cuman saya sih Udah srek ya Sama si Ibu somat Yang namanya Ibu tuti ya Dia tuh Kalau ngajar tuh Kayaknya enak Gitu Jadi Kayak apa sih Langsung mudah Gitu loh Dicerna Gitu ya Jadi Langsung to the point Gitu Maksudnya gak Bertele-tele Jadi Saya juga langsung Bisa ingat gitu Oh ini begini-begini Karena kan Daya ingat saya Kan udah menurun Ya Karena mungkin faktor usia Kan jadi Kalau misalkan Yang gak bisa Memang gak terbiasa Ngajar Pasti sulit Gitu loh Ngajarinnya Gitu kan Kalau dia Kalau saya usianya Masih agak mudahan Mungkin ya Lebih gampang lah Gitu kan Diajarin Nah Dan si ibu ini Paham Gitu loh Paham Bahwa saya tuh Mungkin ya Udah berumur Jadi harus Diajarinnya tuh Harus Dengan metode Yang Lebih mudah Diingat Gitu loh Jadi Alhamdulillah Dia juga bilang Ibu Nyangka gak Katanya Ibu tuh Dalam waktu Secepat ini Udah bisa Gitu Sampai ikro Ikro Empat Gitu Cepet ya Berarti kita cepet Juga Belajarnya Ibu Katanya Saya bilang Ya Alhamdulillah Si Saya bilang Gitu kan Ya itu Karena ibu tuh Semangat Katanya Gitu kan Jadi Allah Juga permuda Gitu kan Saya bilang Ya Alhamdulillah Saya bilang Saya juga gak Nyangka sih Terus Ibu itu Kayaknya juga Semangat Ngajarin Saya Jadi Dia semangat Ngajarin Dan saya juga Semangat Belajarnya Jadi sama-sama Semangat Gitu Makanya cocok Cuman Pas Saya mau Pindahkan Kesini Saya sempat Ngomong Aduh bu Saya bilang Saya mau Saya gak bisa ngaji lagi Saya bilang Gitu kan Saya gak bisa ngaji lagi Sama ibu Terus dia Bilang Ngaji Bisa dimana aja Maksudnya Bisa dimana aja Gak mesti Sama dia Gitu loh Maksudnya Ya memang Ngaji bisa dimana aja Tapi kan Saya udah merasa cocok Gitu loh Dengan dia Jadi kan Gimana ya Kayak sulit gitu Kalau menemukan guru Tuh Kalau Kayak Saya tuh Kayak gimana ya Enak gitu Kalau dia tuh Diajak Jadi bukan Kita tuh Datang-datang nih Bukan Ayo belajar Gak langsung belajar Jadi dia Saya curhat dulu Gitu kan Sama dia Terus saya ada tanya Mau pertanyaan apa Bu Kalau saya sholatnya Misalnya gini Gini Gimana bu Gitu kan Dia jawab Jadi gak langsung Datang-datang tuh Belajar ngaji Gitu Enggak Jadi kalau ada yang Saya pertanyaan apa Saya tanya Orangnya enak Gitu Jadi Gak kaku Gitu Gak istilah kata Kalau udah ngaji Ya ngaji Gitu Enggak Jadi dia Dia bilang Gak apa-apa Ini kan ilmu fikih juga Katanya Kalau misalnya ibu ada pertanyaan apa Ibu tanya aja Gitu kan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Bram Saya juga bingung ya Sebenarnya Kenapa ya Kalau Mu'alaf itu Lebih banyak cobaannya Gitu loh Dalam hidup Memang sih semua orang Tuh ada cobaan Semua orang ya Pasti ya Cuman kan maksudnya Kalau menjadi mu'alaf itu Kayaknya cobaannya tuh Ekstra gitu loh Mungkin Allah pengen melihatnya Ini orang ini Sungguh-sungguh gak nih Masuk Islam gitu loh Ya kan Kalau mau melihat gitu Kesungguhan hatinya Apakah dia ini Cuman ada maksud tertentu aja Gitu Mau masuk Islam Apakah cuman Sekedar buat di KTP aja Gitu kan Tulis Islam gitu Jadi Justru kalau seorang mu'alaf itu Saya melihat cobaannya tuh Semakin Semakin Apa Bukan semakin Lebih berat gitu Tapi Ya Alhamdulillah sih Mudah-mudahan ya Saya bisa menghadapi ya Maksudnya Kalau saya sih Sekarang prinsipnya Gini lah Pasrah gitu Lebih banyak berserah diri Jadi Ibarat kata yang mau terjadi Besok kan kita gak tahu Misalkan ntar malam Misalkan saya mati Atau besok saya mati Kan saya gak tahu Jadi yaudah Pasrah aja Kalau misalkan kita berdoa Ya Allah Saya minta ini begini-begini Tiba-tiba Tiba-tiba ntar malam mati Kan gak tahu Makanya Salah saya sih Berdoa memohon Memohon Cuman maksudnya Dalam doa saya tuh Saya selalu bilang Ya Allah yaudah Maksudnya Ya Allah Maksudnya Pasrah gitu loh ya Maksudnya Mau dikabulkannya kapan Mau Dimana Ya terserah Allah aja Jadi Berpasrah diri aja Gitu Jadi itu Justru kalau Allah itu Lebih suka umatnya itu Yang pasrah gitu loh Berserah diri Jadi sabar gitu kan Berserah diri Terus menjalankan perintahnya Jadi jangan banyak Apa Jangan banyak Mengeluh Seolah-olah itu Menyalahkan Allah gitu Ya Allah kenapa sih Kok saya Hidup saya begini banget Gitu Itu lah Seolah-olah menyalahkan Allah Ya kan Ya kan Beratan mana sama batu Ya Ya Beratan batu lah Semua sebenarnya gini loh Sebenarnya bukannya berat sih Maksudnya Tidak ada masalah itu Yang tidak bisa kita Hadapi Yang tidak bisa kita Selesaikan Jadi Allah itu Sebenarnya memberikan Sebenarnya bukan Allah yang Memberikan cobaan ya Sebenarnya Semua yang terjadi Di kehidupan kita ini Itu semua akibat Dari perbuatan kita sendiri Gitu loh Sebenarnya Allah itu Gak pernah menjolimi orang Jadi ada orang yang akan bilang Kok kayaknya Allah itu Menjolimi saya Gitu kan Sebenarnya Allah gak pernah menjolimi Jadi Semua masalah yang ada Dalam kehidupan kita Itu akibat dari Perbuatan kita sendiri Gitu loh Ya kan Gak ada itu Bukannya karena Allah yang bikin Yang mencobai manusia Itu bukan Allah Tapi setan Gitu loh Setan yang mencobai Kenapa Dulu itu Jaman Ayyub juga Itu kan Nabi Ayyub dicobainya Sama siapa Sama setan Bukannya Allah yang mencobai Kenapa Tapi atas izin Allah Cuma kan Allah juga bilang Jangan kamu cabut Nyawanya Nabi Ayyub Boleh kamu cobai Tapi jangan cabut nyawanya Berarti yang mencobai Siapa kan bukan Allah Yang mencobai itu setan Nah Sekarang ini Kalau misalnya Mu'alaf-mu'alaf ini Banyak cobaan Itu yang cobain juga setan Kenapa setan itu gak suka Pengennya itu Setan itu Semua manusia itu Jangan menyembah sama Allah Menyembahnya kalau bisa Sama dia Sama setan Makanya Semua cobaan itu Datangnya dari setan Kalau Allah itu justru Melihat hambanya ini Oh dia dicobain sama setan Tapi dia tetap Kuat imannya Nah itu Allah itu Sukanya itu umat yang seperti itu Berarti Oh ini berarti Berarti benar-benar hamba Kok ini setia Benar-benar imannya itu kuat Teruji Gitu loh maksudnya Jadi kita kan Bisa naik kelas Seperti kita Masuk sekolah Pasti kalau mau naik kelas Ada ujiannya Sama aja Kita kan mau naik kelas itu Untuk dapat Apa Untuk dapat Peringkat yang lebih tinggi Itu kan butuh perjuangan Sama aja Hidup ini tuh Seperti kita lagi sekolah Jadi kita Dihadapkan oleh Ujian-ujian hidup ini Untuk naik kelas Kalau kita bisa melewati Dan Allah pasti Kalau kita bergantung Berseradir sama Allah Allah kasih kemudahan Dan Allah akan memberikan Jalan keluar Karena tidak ada masalah Itu yang Diluar dari kemampuan manusia Itu sendiri Untuk mengatasinya Pasti Kita bisa mengatasi Cuma harus bersandar Sama Allah Kita harus berdoa Ya Allah Berikan saya kekuatan Untuk mengatasi Masalah ini Mengatasi kesulitan ini Jadi jangan bergantung Pada diri kita sendiri Harus bergantung Berseradiri sama Allah Bersandar sama Allah Pasti Allah tuh Beri kemudahan Beri jalan keluar Ditunjukin nih Kamu harus Duli Kalau menurut saya Seperti itu Jadi Tidak ada Cobaan itu Yang datangnya dari Allah Cobaan itu datangnya dari setan Karena kenapa Setan tuh gak pernah suka Ngeliat manusia itu Rajin ibadah Ya kan Gak suka Gitu Dia Kalau perlu tuh Semua manusia disesatkan Gitu loh Justru Kalau Allah Bani Kufar itu Bisa dilihat Itu namanya Bukan Allah Itu namanya Makhluk hidup Kalau Allahnya Umat Islam itu Ya tidak dilihat lah Karena maha besar Maha suci Kalau Allah Kalau manusia bisa melihat Allah Manusia itu tidak akan tahan Melihat Allah Manusia itu bisa mati Mati di tempat Allah itu maha suci Kalau bisa dilihat Itu bukan Allah Namanya Itu patung manusia Itu Yang disembah-sembah itu Tidak bersifat abadi Allah itu abadi Ya kalau bisa ada yang bilang Mana orang Islam Allahnya mana Gak bisa dilihat Justru kita itu Beriman itu Beriman itu Tau gak arti iman itu apa Saya mau tanya sama Bani Oten Arti iman itu sendiri Iman itu Kita percaya Walaupun kita tidak melihat Kita percaya Itu arti kata dari beriman Iman itu Iman itu sendiri Artinya itu kita Walaupun kita tidak melihat Kita percaya Berarti Umat Bani Oten itu Itu dia gak punya iman Iya Gak punya iman Kalau misalkan Yang disebut dengan Arti kata dari iman itu sendiri Waktu saya Kristen ya Padahal itu diajarin loh Orang Kristen Arti kata iman itu sendiri apa Iman itu kita percaya Walaupun kita tidak melihat Kita percaya Kita tidak bisa melihat Oh tapi kita percaya Itu namanya kita beriman Kalau kita harus melihat dulu Itu namanya bukan beriman lah bro Kata siapa Allah itu setan gua hero lah Itu pemikirannya picik orang Bani Kufar Jangan menghujat Umat Muslim gak pernah menghujat loh Sedangkan yang menghujat itu Bani Kufar Yang bilang katanya Setan gua hero lah Itu menghujat bukan Apakah umat Muslim pernah menghujat Umat Muslim cuman menunjukkan Isi biblos Nih di dalam biblos kamu tuh begini nih Ada ayat porno Ya kan Nah seperti ini Apakah bisa disebut kitab suci Kalau ada ayat-ayat porno Itu bukan kitab suci bro Itu kitab porno Cobalah berpikir dengan menggunakan akal sehat Ya kan Bukannya umat Muslim tuh menghujat Kita cuman menunjukkan nih Di isi biblos kamu tuh seperti ini Saya waktu Kristen Gak pernah pendeta itu ngasih tau Isi biblos itu dalamnya ada ayat seperti itu Kalau ada saya gak bakal mau Itulah kelicikannya pendeta Itulah kelicikannya Mereka tuh takut Takut cemaatnya pada kabur Jadi ya Gak usah bahas yang jelek-jelek lah Bahas yang baik-baik aja Yang bagus-bagus Ya kan Ya kan Kalau di Quran mana ada Kitab suci gitu loh Masa ada ayat-ayat kayak begitu Pikir Kita dikasih otak itu buat apa bro Buat pikir Bukan buat menghujat Bukan hanya buat berdebat di sosial media Ya kan Berdebat di Youtube Sampai pagi Sampai subuh Berdebat Untuk hal-hal yang sebenarnya itu Kalau dipikir secara logika itu Udah pasti Ayat apa Kitab suci kalian tuh Hanya bikin malu aja Udah tau gak Bikin malu Gak ada yang perlu diperdebatkan Udah jelas itu gak bisa disebut Kitab suci Kalau menurut saya ya Tidak ada itu ya Kata-kata seperti itu Seharusnya di kitab suci Itu dibuatan manusia Itu hanya berisi catatan Catatan sejarah Dari Paulus Dari si A, si B, si C Ditulis Semua di situ Bikinlah satu buku Dan kalian sebut itu Kitab suci Itu kan hanya orang bodoh Yang percaya begitu Orang bodoh Ya kan Kalian gak tahu Kalian gak tahu Isi Quran Jangan hanya asal Mencomot-comot aja Dari hadis Dari apa Kalian harus tahu dulu Isi Quran Sesungguhnya ada gak Ayat-ayat seperti itu Buah dada Segala Apa itu Perkataan seperti itu Gak ada Itu bukan gak pantas Disibut kitab suci Kalau mau diungkapkan Di sini Itu kata-katanya Banyak yang vulgar ya Cuma saya gak mau Saya emang gak mau Ya udahlah Asal tahu aja lah Namanya juga gini ya Susah sih ya Kalau Allah itu Hanya memberikan hidayah Kepada orang yang Hatinya itu Masih bisa dikasih hidayah Jadi kalau dia sudah Membatu Sudah sombong Ya kan Mengutamakan keeguannya Allah gak akan Kasih hidayah Percuma Kita kalau ngomong Sama orang yang hatinya Sudah membatu Seperti ngomong Sama orang yang kupingnya Udah tuli Matanya udah buta Jadi apakah orang tuli Bisa menengar Kayak saya ngomong gini Orang tuli bisa denger gak Yang ada cuman Kedengerannya Begitu doang Gak denger suara Percuma Jadi mau Mau bani oten Ngomong apa Juga percuma Percuma Ya cuman kata-kata Perawan kan Diubah menjadi Seperti perawan Bidadari itu Tapi kan gak ada Buah dada Gak ada Itu masih sopan lah Perawan mah Tidak ada Buah dada Segala buah zakar Segala apa Apakah itu pantas Disebut sebagai Kitab suci Pikir bro Kalau ada kayak begitu Saya tahu dari dulu Di Biblos Ada kata-kata gitu Saya udah kabur Udah lama dari Kristen Sayangnya pendeta itu Tuh pinter Pinter Itu pinter Licik Dia gak mau Jemaatnya itu kabur Ya Kabur Kalau misalkan Kalau misalkan Semua umat-umat Bani oten itu Di gereja itu Dikasih tahu Jemaat kayak gitu Mungkin dia juga mikir Gitu kan Ini kitab suci Apa kitab porno Gitu loh Mana ada Nggak pernah memuja Cuma menunjukkan Kebenaran Kebenaran ini loh Di kitab suci Kamu tuh ada Begitu Kitab suci ya Ada seperti ini Harusnya Kalau kalian gak sombong Kalian gak ego Selidikilah Apa teks originalnya Ya kan Teks originalnya Seperti apa Jangan Jangan Segala Apa Ada buah zakar Buah apa Buah dada Segala macem Ada Adegan-adegan Sodomi Yang kamu sebut Tuhan Kamu itu Ya kan Melakukan sodomi Dengan Segala macem Apa itu bisa disebut Dengan kitab suci Tapi Coba lah Berpikir Dengan akal sehat Kalau saya bicara begini ya Karena saya kadang-kadang Suka kesel juga gitu Kalau lihat lagi pada Debat-debat itu ya Itu kata-katanya tuh Masih baik Di Al-Quran Kamu gak bisa aja Kamu via Dolorosa ya Mengutip surat dari Al-Wakiyah Itu setidaknya itu Kata-kata itu Gak seperti di kitab kamu Itu masih kata-kata yang baik Walaupun ada kata-kata Seperti perawan Apa itu baik lah So what Perawan gak masalah Emang kata-kata porno Enggak kan Nah dibandingkan kitab kamu Mau diungkap semuanya Di Eskil Di Kidung Agung Mau Nanti kalian sendiri yang malu Jangan mempermalukan diri sendiri Please Jangan mempermalukan diri sendiri Nanti kamu kalau udah diungkap Semua isi kitab kamu Yang penuh dengan kata-kata Seperti itu Apa kalian gak malu Seperti kamu menaruh kotoran Di muka kamu sendiri Tau gak Gak usah Gak usah banding-bandingkan Isi kitab Quran Dengan isi kitab kamu Itu udah bagaikan bumi dengan langit Karena kitab kamu itu berisi Perkataan manusia Bukan perkataan dari Allah Itu semua perkataan manusia Cobalah hilangkan keeguan kamu Hilangkan kesombongan kamu Dan pakai otak kamu Gitu loh Kalau misalkan dari awal Saya tahu Ajaran Kristen Ada ayat-ayat seperti itu Saya gak akan mau Saya masuk Kristen Na'udzubillah minjalik Makanya cobalah Hilangkan keeguan kamu Kesombongan kamu Coba belajar jadi orang Yang rendah hati Rendah hati Mau mengakui Gitu loh Jadi jangan seolah-olah Uh kitab saya dong Yang paling oke Yang paling Tuhan saya Yang paling oke Selidiki lah bro Selidiki tuh Seperti dokter Jakir Naik Kamu nonton video dokter Jakir Naik Kalau perlu kamu berdebat sama dia Kalau kamu bisa Menyangkal pernyataan Yang dokter Jakir Naik Bilang ya Mengenai pertanyaan-pertanyaan kamu Ya Coba aja saya mau lihat Kamu siarkan secara live Kalau perlu Kamu datang ke India Kamu ngomong sama dokter Jakir Naik Mengenai isi kitab kamu Isi biblos kamu Dokter Jakir Naik tuh Udah menyediki semua kitab Mau kitab Buddha Kitab Hindu Kitab Kristen Ya kan Semuanya Konghucu Segala Kalau ada kitabnya Kalau perlu Udah dibaca Tidak ada tersisa Ya kan Dia jadi gak asal ngomong aja Dia udah menyediki Dia sudah membandingkan Studi perbandingan Tau gak kata-kata Studi perbandingan tuh apa Dia tuh membandingkan Antara Quran Dengan kitab suci yang lain Dan ternyata Cuman Quran Yang tidak ada kontradiksi 100% Itu bener-bener Sempurna Nol Contradiksi Ya kan Itu bener-bener Nol Contradiksi Sampai ada orang Kristen aja Nanya Dia gak bisa ngomong Orang Kristennya Kenapa Karena memang kebenaran Yang diungkap Kita mengungkapkan kebenaran Bro Kita gak asal cuap-cuap Emang kita jualan obat gitu Cuap-cuap Kita mengungkapkan kebenaran Kebenaran yang ada Dalam Quran Bukan asal cuap-cuap Kalau kalian itu Mungkin ya Cuman mengungkapkan Apa perkataan-perkataan manusia Yang ada di Biblos Ya jelas aja Banyak kontradiksinya Tidak bisa dipertanggungjawabkan Itu perkataan si Paulus Itu semua makarangan manusia itu Berarti kalian itu menyembah Tuhan manusia Manusia yang kalian jadikan Tuhan Nabi Isa sendiri Tidak pernah mengatakan Bahwa diri dia sendiri Tuhan Coba tunjukkan ayatnya Yang mengatakan Yesus itu Tuhan Via Dolorosa Cantumkan disini Di live comment Di live chat Ada gak ayat yang mengatakan Yesus mengatakan Sembahlah aku Aku Tuhanmu Atau aku Tuhan Sembahlah aku Ada gak ayatnya Ayo tulis di live chat Jangan cuman ngomong-ngomong aja Segala macem Dari ayat-ayat Al-Quran Iya kan Tulis di live chat Coba Ada gak ayatnya di Biblos Di Bibel kamu tuh Yang mengatakan Yesus itu Tuhan Sembahlah aku Dokter Zakir naik aja Nanya ke semua orang Kristen Yang lagi debat sama dia Waktu itu Di live Gak ada yang bisa jawab Gak ada yang bisa jawab Karena memang gak ada Yesus sendiri gak pernah Menyatakan diri dia Tuhan Itu hanya manusia-manusianya aja Manusia-manusia yang otaknya itu Adanya didengkul Bukan ada disini Kalau ada disini Dia bisa mikir Bisa mikir dia Kalau otaknya itu ada pada tempatnya Allah itu kasih kita otak Buat apa sih? Buat mikir Bukan cuman buat menghujat Bukan cuman buat berdebat Ya kan? Buat pikir Pikirlah secara logika Jangan hanya Apa? Istilah kata itu Mencari-cari gitu Kesalahan dalam Al-Quran Ayat-ayatnya Kamu kutip disini Di live chat Kamu tulis tuh Ayat Al-Quran Ya kan? Gak ada tapi kata-katanya Seperti itu Gak ada Gak ada seperti itu Yang buat dada itu segala Buat zakar itu apa? Gak ada itu semua Gak ada Lebih banyak isi di kitab kamu Yang mengungkapkan Kata-kata seperti itu Pornografi-nya tuh Mencuri keledai lah Ya kan? Kedainya disodomi lah Eh? Emangnya gak ada manusia apa? Harus sama binatang Pakai logika Pantes aja pengikutnya Pada sama Sesama jenis Hewan aja Juga disodomi Yang bener aja Kalau yang kalian Jadikan Tuhan Itu aja melakukan Seperti itu Ya pengikutnya Pasti lebih parah lah Pengikutnya pasti Lebih parah Makanya ada yang Orang menikah dengan hewan Orang menikah dengan Handphone Orang menikah dengan Sesama jenis Coba lah pikirlah Jangan cuman Bisa aja mencari-cari Kejelekan dalam Al-Quran itu Dalam Al-Quran itu Tidak akan bisa ditemukan Kejelekan Karena itu semua Firman dari Allah Bukan bikinan manusia Bro Kalau bikinan manusia Pasti ada kayak begitu Kata-kata Pornografi Ya gak? Pasti itu Cobalah berpikir Jadi jangan hanya bisa itu Menghujat Umat Islam itu gak pernah Menghujat Cuman menunjukkan kebenaran Suaranya putus-putus Ya ini Kayaknya sinyalnya kali Masih putus-putus gak? Kayaknya ini sinyalnya Mungkin Soalnya tadi sempat hilang gitu Menghubungkan ulang Ya disini Memang susah sih Soalnya saya kan gak pakai Wifi ya Jadi pengen pasang Wifi Indy homenya Katanya Udah penuh lah disini Gak bisa Gak ada jaringan Udah gak ada slot Katanya saya Sampai kemarin Udah sempat tuh Mau pasang Wifi kan Indy home Cuman katanya Jaringannya bu Disini penuh Katanya Saya bilang yaudah deh Coba bulan depan Coba nanti dicek lagi Saya sih berpikir Kalau misalkan Bulan depan Saya mau langsung aja Ke Geraha Telkomselnya Gitu loh Jadi jangan ke sales-salesnya Kalau salesnya itu Bilangnya udah penuh lah Jadi Kalau gak pakai Wifi ya Emang begini Sinyalnya Apalagi kalau pakai Smartfriend gitu kan Ya Alhamdulillah ya Udah bagus suaranya Terima kasih ya Lung Semut Iya Kalau misalkan Bani-bani Oten itu ya Maksudnya Janganlah coba gitu ya Berbalik menyerang Umat Islam gitu Karena umat Islam juga Sebenarnya gak pernah Gak pernah menghujat gitu loh Banyak channel-channel gitu kan Yang channel-channel Oten itu kan Terang gitu Channel-channel Muslim Padahal channel Muslim Gak pernah menyerang loh Channel Muslim tuh gak pernah menyerang Kita cuman menyatakan kebenaran Kita menyatakan kebenaran aja Cuman mereka itu yang Seperti cacing kepanasan gitu loh Kejang-kejang ya kan Kalau bisa sampai pada struk gitu Ya kenapa Karena Kalau mereka udah terbiasa Dengan kebohongan Begitu dikasih kebenaran Ya pasti gak suka lah Iya kan Apalagi pendetanya Ntar takut perpuluhannya hilang Kalau jemaatnya pada kabur Iya Harusnya beli sampah towernya Emang bener Iya kalau Misalkan ini Apa Kalau misalkan Kadang-kadang Kalau lihat gitu ya Kalau lihat di Debat-debat gitu Diskusi tuh kadang-kadang Suka lucu aja gitu Maksudnya Kalau lagi debat Kristen sama Islam gitu Orang-orang Kristen itu Kayaknya ngotot gitu kan Wah terus Muter-muter Muter-muter Dikasih tau Jawaban yang simple gitu kan Maunya yang rumit Ya akhirnya otaknya Jadi muter-muter Ke blunder gitu kan Lama-lama jadi kayak orang stres gitu Ya kan Akhirnya kayak orang stres Marah-marah sendiri gitu kan Akhirnya ya udah tuh Boykot-boykot channel Channel Islam Ya kan Jadi begitu Kalau namanya orang udah Udah Istilah kata Udah malu gitu ya Udah malu gitu Dibongkar semua Bobrokannya gitu Menyerangnya dari belakang Musuknya Itu gak fair lah Kalau mau Jangan begitu caranya Jangan Menyerang channel-channel muslim Gitu loh Tunjukkan gitu Kalau ajaran kitab kalian tuh Memang benar gitu Ternyata kan memang Kebenar Yang ada semua kebobrokan Kalau memang Kebenaran itu Tidak bisa disembunyikan Sedangkan bangke itu Juga tidak bisa ditutupi Ya kan Nah Sekarang kalau kalian Mau nutupin bangke Ya baunya kecium juga Kalian mau nutupin Mau nutupin bangke Sampai gimana Juga kecium Dan kebenaran juga Tidak bisa ditutupi Sekarang orang muslim Cuma menyatakan kebenaran Dan kalian itu Apa Kepanasan gitu kan Malah akhirnya menyerang balik Gitu kan Menyari-nyari kesalahan Quran Ya Ingat Hidup itu bukan hanya Di dunia bro Hidup itu di akhirat Semua harus dipertanggungjawabkan Kalau ajaran Kristen Apakah diajarkan Tentang kehidupan di akhirat Gak ada tuh Kehidupan di akhirat tuh Gak ada Gak ada katanya disiksa kubur tuh Gak ada Enak banget hidup lo Kalau gitu ya Lo bisa aja berbuat maksiat dong Di dunia Ya lo gak disiksa di akhirat Pantesan aja semua Bani-bani kufar tuh Pada banyak berbuat maksiat Ya enak Orang gak disiksa Kok di kuburnya Gak disiksa di neraka Langsung masuk surga Ya gak Mana ada orang Misalkan Gak pake ujian Langsung dari TK Langsung ke SMP Ke SMA Enak banget Enak banget Kayak begitu Gue juga mau Kalau gitu Gak usah kuliah Udah langsung dapet gelar Sarjana Enak banget Gak usah Menghadapi ujian Ujian dalam hidup Ya gak Langsung dapet pahala Masuk ke surga Lo mau di dunia Berbuat maksiat Kayak Langsung masuk surga Enak banget Kalau gitu Ajaran kayak begitu Pantes lah Semua pengikut-pengikutnya Juga pada bejat Semuanya itu pada bejat Kamu jangan berpatokan Dari ayat-ayat Dari biblos Itu semua Dibikinan manusia bro Via dolorosa Kamu jangan berpatokan Dari Ayat-ayat Biblos kamu Itu mah Bukan bisa Dibilang Kitab suci Kitab porno Jadi kamu Pengikut aliran Ajaran porno Tuhan kamu Apakah Tuhan Yang kamu bilang itu Nabi Isa itu Tuhan itu Mengajarkan pornografi Ya enggak lah Itu mah pengikutnya Aja yang otaknya Pada mesum Lebih percaya Ajaran porno Yang ada di biblos Kamu Daripada dikasih tahu Kebenaran di Quran Yang ada Malah marah-marah Malah kejang-kejang Malah menghujat Ya kan Kalau memang Udah diungkapkan Kebenaran Coba selidiki Teks originalnya Dari kitab kamu bro Itu lembaga Alkitab Indonesia Itu salah itu Banyak salah Menerjemahkannya Banyak salah Jadi kalian tuh Jangan asal Apa Terima aja Dogma-dogma Dari gereja Ya kan Gereja ngomong ini Udah imani aja Yesus itu Tuhan Imani Gak usah banyak Tanya Gak usah Banyak selidiki Pendeta kamu kan Pasti ngomong gitu Kamu mau jadi Domba tersesat Kamu Nyilidik-nyilidiki Ya kan Kamu mau jadi Domba tersesat Nyilidiki-nyilidiki Udah percaya aja Si Yesus itu Tuhan Masih kan pendeta Kamu ngomongnya gitu Gak usah Gak usah nyilidik-nyilidikin Kamu mau jadi Domba yang tersesat Kamu Ya kan Imani aja Imani Ya kan Pokoknya Yesus itu Tuhan Udah imani Telen aja mentah-mentah Paling nanti lu Ujung-ujungnya masuk neraka Ya terserah lah Lu mau ngomong apa Via Dolorosa Yang jelas ya Pengikut-pengikut Bani Oten itu Lebih banyak yang bejat Ya kan Karena kitab suci ya Itu juga bukan kitab suci Kitab porno Ya kan Kalau Al-Quran itu Tidak ada yang mengajarkan Masalah seperti itu Hal-hal negatif itu Gak ada semuanya Kan kamu duluan Yang mulai Kamu yang menghujat Kita tidak pernah menghujat Kita hanya menyatakan Kebenaran Ya kan Terserah kamu mau Ngomong apa Yang jelas Kita sebagai umat muslim Yang lebih tahu Isi Al-Quran Ya kan Tidak ada ayat-ayat Seperti itu Yang seperti yang kamu bilang Kitab suci itu Tidak ada Ya kan Tidak ada itu Lucu tau gak Lucu Kenapa sih Saya yang lagi live Ko Oten Yang jadi kepanasan Pada kejang-kejang Via Dolorosa Kamu Ngomong sama Dokter Zakir Naik deh Kalau kamu bisa jawab Kamu hebat nih Saya acungin jempol kamu Via Dolorosa Kelihatan bodohnya Situ yang bodoh Situ percaya Sama kitab Kitab Pornografi Kitab cabul Saya mah gak mau Kalau disuruh Milih menjadi pengikut Yang kitab suci Disebut kitab suci Itu kitab porno Kalian Justru kamu Yang lebih bodoh Mau aja Dibodoh-bodohin pendeta Eh manusia tuh Dikasih otak Buat berpikir bro Jangan mau Di framing Jangan mau Di dogma Saya dulu Bekas Kristen ya Saya tahu Saya tahu Pendeta itu gak pernah Ngomongin masalah Di ESK Kidung Agung Kalau itu Sama aja Bongkar Semua kebobrokan dia Ajarannya Kitab suci dia Ya pinter lah Pinter-pinter licik Pinter ular Tau gak licik Ya itu Makanya saya gak mau Dibodoh-bodohin Sama pendeta Gak kayak kamu Mau aja Dibodoh-bodohin Ih Udah gitu Nanti ujung-ujungnya Masuk neraka Kalau kantinya Dari neraka Kamu mau minta keluar Udah gak bisa Kenapa Kesempatannya Udah hilang bro Kamu kasih kesempatan Cuma di dunia Kalau udah di akhirat Kamu udah gak ada Kesempatan Buat bertobat Kamu mau teriak-teriak Keluarin saya Dari neraka Udah gak bakalan bisa Nikmati aja Udah lu disona Disiksa di neraka Nikmatilah Penderitaanmu Sekarang di dunia Kau menghujat Kau bersenang-senang Silahkan Silahkan Mau ngata-ngatain Umat islam Apakah silahkan Tapi nanti Hidup itu bukan Cuma di dunia bro Kalau kamu mati Kamu kemana Diajaran Kristen Ajarin gak Gak diajarin kan Saya aja gak pernah Diajarin waktu Kristen Kita setelah mati Itu kemana Gak ada itu Ajaran siksa kubur itu Makanya orang Kristen Itu pada enak Karena dia gak Berpikirnya begini loh Wah gue gak Diseksa dikubur Gue di akhirat Gak ada namanya itu Penghisapan Ya kan Tau gak penghisapan itu apa Gak tau kan Nah Nah itu Orang Kristen Taunya cuma enaknya doang Boleh berbuat maksiat Masuk sorga Boleh mencuri Masuk sorga Enak-enaknya doang Wajarlah Kalau pengikutnya Juga banyak yang bejat Ya kan Kalau umat muslim Memikir Mau buat jahat Mikir Waduh Ntar gue disiksa Dikubur Gimana nih Ya kan Mikirlah Dikasih otak Buat mikir Jangan cuma buat Orang Kristen Masuk surga Surga apa bro Enak amat Semua pencuri Semua orang cabul Bisa masuk surga Surga apa Ya Gak apa-apa lah Kalau menurut itu Ajaran kamu itu Yang Tuhan kamu itu Yesus bisa menyelamatkan kamu Nanti Kalau Sudah pada saatnya kiamat Sudah di akhirat kamu akan tahu Ajaran mana yang benar Tapi Maaf saja Sudah terlambat Kalau kamu mau bertobat Karena Di dunia kesempatan untuk bertobat Bukan di akhirat Silahkan saja Untuk via dolorosa Kamu mau ngomong apa Terserah Saya tidak mau menanggapi kamu Ya Karena Semua itu Kamu bisa Bisa lihat Ada di kitab kamu Itu di biblos Kamu itu kamu baca sendiri Ya Sebelum kamu ngomen-ngomen di live chat Baca dulu sendiri Ya kan Jangan asal ngomen aja di live chat Selidiki dulu kitab sucinya Seperti apa Jangan nanti kamu mempermalukan diri kamu sendiri Ya kan Kalau misalkan nanti kamu Misalkan diungkap Kebobrokan kitab kamu Kan kamu apa gak malu kamu Ya kan Gak usah ngomong segala macam tuh Yang menghujat siapa Yang bilang Mamat pedopilia Kamu kan yang menghujat Via dolorosa Yang menghujat siapa Sekarang kamu mau Kalau Tuhan kamu Kami kata-katai Gak mau kan Mau gak Kalau Tuhan kamu dikata-katai Umat muslim gak pernah loh Mengatai-katai loh Ya kan Kamu dulu yang mulai Yang bilang katanya Segala macam tuh Di live chat tuh Silahkan baca aja Pemirsa semua di live chat tuh Via dolorosa bilang apa Yang menghujat siapa Yang mengatai-katai siapa Umat islam itu Cuma menunjukkan kebenaran Ya kan Kalau gak suka Dikasih tau kebenaran Ya nikmati aja Kebohongan yang ada di kitab kamu Nanti kalau disiksa Juga kamu nikmati Gitu loh Ya kan Kalau di neraka Kamu disiksa Nikmati aja Gak usah minta tolong Gak usah minta dikeluarin Nikmati aja Ya kan Jangan mentang-mentang Bisa ngutip-ngutip ayat Terus lu pikir lu pinter gitu Via dolorosa Lu ngatain gua bego Kelihatan begonya Justru lu yang bego Gua udah tau Isi kitab lu Kitab porno lu tuh Gua udah tau Ya kan Sejak gua jadi muslim Gua tau gua Gua baru tau Kalau dari dulu gua tau Gua gak mau Gua jadi kristen Gua gak kayak lu bego Justru lu Yang begonya tuh Sampai ke ubun-ubun Ya kan Udah tau Diungkap kebenaran Masih mau Malah ngatain gua bego Yang bego siapa Orang bego teriak bego Wey maling Teriak maling Orang bego teriak bego Ya kan Justru yang keliatan begonya Siapa lu Udah tau bobrok Malah masih mau Na'udzubillah minjalik Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Allah Semoga Allah masih bisa Memberikan hidayah Kepadamu Kalau gak bisa Ya udah Saya mah pasrah aja lah Memang mungkin itu Sudah suratan Kamu harus masuk neraka Ya nikmati aja Nanti siksaanmu di neraka Saya kan Cuman sekedar Mengingatkan Mau terima syukur Gak mau terima Ya sudah Kita gak pernah menghina Kita gak pernah menghujat Ya kan Itu semua kan haknya kalian Orang Islam itu Gak pernah memaksakan Untuk masuk agama Islam Ya kan Kita cuman Mengutarakan kebenaran Kalau kalian mau terima Syukur Gak mau terima Ya sudah Umat muslim Gak pernah kayak kalian Ngajak-ngajak orang Masuk gereja Nyari-nyari jemaat Ya Allah Ke rumah-rumah Ngetok-netok pintu Saksi Yehova Ngapain nyari-nyari jemaat Eh Umat muslim Emang gak pernah bro Umat muslim Percaya dengan kebenaran Dari Al-Quran Gak usah dicari Juga pada datang sendiri Karena itu namanya Orang-orang itu berpikir Pakai akal sehat Dia tahu Kebenaran Al-Quran Makanya dia Datang sendiri Gak pernah kita nyari-nyari Untuk supaya Menjadi masuk Islam Gak pernah Emangnya Kristen Nyari-nyari jemaat Untuk mempertebal kantong Pendetanya Perpuluhan Supaya gerejanya Makin kaya Itu pekerjaan siapa Itu pekerjaan iblis itu Terserah Mau ngomong apa kek Ya Via Dolorosa Terserah Ya nikmati aja Kebodohan kamu ya Nikmati Kebodohan kamu Nanti juga di neraka Nikmati siksan kamu Ya Saya cuma menyampaikan Jadi jangan kejang-kejang Jangan setruk Siapin ambulan dulu Nanti kamu setruk Di situ Ya Nanti kamu setruk Via Dolorosa Gak usah komen-komen Di live chat Nanti kamu setruk Gak usah kejang-kejang Saya cuma Mengasih tau Kebenaran doang Saya bukan menghujat Justru kamu yang menghujat Ngata-ngatain Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasallam Segala macem Gak usah Menghujat-menghujat bro Saya cuma Mengungkapkan Kebenaran bro Gak usah kepanasan Ya kan Dan saya Tidak sebodoh kamu Kamu itu Udah bodoh Paling bodoh Udah tau Kitabnya banyak poro Masih percaya Udah tau Tuhannya aja Bisa beol Bisa kencing Masih dianggap Tuhan Ya Allah Ya Rob Masa Tuhan Itu bisa beol Bisa kencing Dicambukin Udah gitu Digantung Di tiang jemuran Itu bisa disebut Tuhan Itu menurunkan Deraja Tuhan dong bro Tuhan itu Maha suci Maha mulia Maha besar Gak bisa jadi manusia Manusia itu Deraja terendah bro Ngapain Nontonin Christian Prince Alah Bullshit itu semua Itu mah Semua ajaran setan Udah jelas Kalau yang tidak Berasal dari firman Allah Itu berarti ya Dari setan lah Saya emang gak mau Saya gak sebodoh kamu Saya emang mau nontonnya Dokter Zakir Naik Orang pinter Siapa itu Christian Prince Gak tau saya Orang bodoh Sama kayak kamu itu Cuman taunya Percaya sama kita Porno Saya emang gak sebodoh Kamu Jangan ngatang-ngatang Orang bodoh Justru Kalau orang yang pinter Dia akan memilih Islam Kalau orang yang Menggunakan akal sehat Dia akan memilih Islam Kalau gak memilih Islam Itu berarti Dia itu orang bodoh Sama kamu Via Dolorosa Sama CP Itu sama Sama bodohnya Iya Udah Udah gak Ini istilah kata Sudah seperti orang buta Dan orang tuli Dikasih tau apa Sudah gak bisa Sudah bebel otaknya Jadi gak usah cacing kepanasan Saya gak mau Nonton-nonton Christian Prince Apaan itu Christian Prince Ngapain Orang bodoh kok ditonton Orang aliran sesat kok ditonton Ngapain Orang Christian masuk surga apa bro Surga yang mana Surga yang keluarnya dari lubang bawah tuh Ya kan Tuhanmu kan keluarnya dari lubang vagina Berarti itu surgamu itu Surgamu itu dimana Surgamu itu dari mana bro Tuhanmu keluar dari mana bro Surgamu ada dimana aku tanya Nah siksa kubur ajaran sesat Ya nanti Nanti kau akan merasakan siksa kubur Kalau kau bilang siksa kubur itu ajaran sesat Kau akan merasakannya Nanti kalau kau mati Ya Baru kau merasakan Biar kau menikmati aja nanti disana Ya kan Pada saat malaikat nanti ya kan Malaikat Di dalam alam kubur Ya kan Menyiksa kamu Ya kan Nah Kamu baru disitu teriak-teriak Ya kan Nah gak ada yang tolongin Percuma Ya kan Makanya orang Kristen cerdas dan kaya Hei Woi Cerdas dan kaya bro Katanya bro orang Kristen Wee salut saya Wee pintar loh benar orang Kristen Tuhannya keluarnya dari lubang bawah bro Surganya orang Kristen di lubang bawah Pusat hebat ya Woi cerdas emang kaya Woi cerdas emang kaya Iya kaya di dunia Di nerakanya loh Di akhiratnya Haa Veladororosa Veladororosa Orang Kristen pintar dan kaya Pintar dibodohi Ya kan Pintar dibodohi Semua pendetanya Iya Mau aja dibodoh-bodohi Selalu terlalu pinter Jadinya bodoh Kenapa Karena Tuhan Dia aja keluar dari lubang vagina Kok Bagaimana Berarti nanti kamu surga Kamu surga Kamu juga lubang vagina Kan katanya orang Kristen masuk surga Sekarang Tuhan kan dari surga Kamu Tuhan Kamu Tuhan Tuhan Yesus tuh keluarnya dari mana bro Dari mana Mikir bro Mikir Pakai otakmu Jangan cuma bisa ngata-ngatain orang Muslim Bego Ketahuan begonya lah Segala macem lah Pikir ya Jangan cuma ngatain Berkaca lah dulu Berkaca Sebelum mengatain orang tuh Berkaca dulu Ya kan Kalau gak mau dikoreksi ya Gak usah ngata-ngatain Ya kan Saya gak emosi Saya santai nih Kalau saya emosi Mau piring pada terbang Alhamdulillah sih enggak Saya sejak saya masuk Islam Saya mah udah Udah banyak bersabar lah Kalau dulu Saya lebih parah Saya lebih parah Ini saya ngomongnya kenceng Karena takut gak kedengeran Soalnya kan tadi kan Ini kan katanya suaranya Hilang-hilang Gitu kan Soalnya disini sinyalnya Memang kurang Jadi saya ngomongnya kenceng Bukannya saya emosi Biasa aja saya mah santai Saya mah udah tau Kalau Bani Oten mah begitu Kerjaannya Kalau dikasih tau Pasti dia kepanasan Ya kan Ini Bang Maha Dewa ya Ini di live chat ya Dewa Maha Kok jadi Dewa Maha Maha Dewa apa Dewa Maha Saya emang santai aja Saya udah tau Bani Oten mah kerjaannya Kayak apa Kalau dikasih tau kan Pasti kan dia nyerang balik Padahal kita mah ngasih tau Ngasih tau kebenaran Kita gak menghujat Yaudah lah Saya cukupkan dulu Sampai disini Udah mau satu jam juga nih Ntar si Via Dolorosa itu Dia akhirnya buka baju Buka celana Ntar dia nyari keledai lagi Kayak Tuhannya Tuhannya kan gitu Nyolong keledai Ya kan Tangannya dimasuk-masukin Ke kemaluan keledai Astagfirullahaladzim Aduh Ya Allah Ya Allah Kenapa Ya pasti ada aja orang Seperti itu Begonya kebangetan gitu loh Percaya sama kitab porno Kayak begitu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Haa Wey Kata siapa jadi budak Arab Lu jadi budak setan Jadi budak setan loh Masih mending lah Jadi budak Arab mah Masih mending Masih terhormat Daripada jadi budak setan Akhirnya lu masuk neraka Gak usah Gak usah ngata-ngatain Gak usah menghujat Ya kan Kalau misalkan gak mau dikritik Ya kan Gak mau dikasih tau kebenaran Gak usah menghujat Selidiki kitab sucimu Yang kau sebut kitab suci Selidiki Ya kan Gak usah banyak bacot Gak usah ngata-ngatain balik Gak usah menghujat Gak usah nyerang Gak usah Intropeksi diri Selidiki kitab suci Yang kamu bilang kitab sucimu itu Selidiki Bener gak gitu loh Jangan cuman bisa Ngata-ngatain Orang muslim Ya kan Nah Orang muslim Kaya Keliling dunia bro Jangan semua nangkring aja Keliling dunia liat Tumat muslim Dimana-mana juga banyak yang kaya Banyak yang pinter Gak kaya kalian Pinter apa Kalau saking kepinteran Jadinya bodoh itu kalian Saking kepinteran Jadinya bodoh Ya kan Tuhannya sodomi Sama hewan aja Dipercaya Disembah-sembah Ya kan Itu kan Tuhan kamu itu Sama hewan Kamu tau gak Kamu tau gak ada ayatnya itu Tuhan kamu Sama hewan Sodomi Gak tau kan Nah Yang lebih bodoh siapa Jangan ngatain orang bodoh Orang bodoh teriak bodoh Orang bodoh ngatain orang bodoh Aduh Ya Allah Ya Allah Astagfirullahaladzim Mending saya udahin aja lah Kayaknya saya Bikin di live chat ini Jadi semakin Memanas ini Ajaran kristal ini Produk gagal Masih dipasarkan Demi perpuluhan Bener itu Kang Tejo Bener Setuju Budak setan Memang bener Budak setan Kristen Jahanam Goblok Katarwidi Yohanes Iya Memang bener Orang bego Dia malah ngatain saya Kelihatan begonya Yang keliatan begonya Siapa coba Ya Allah Justru kalau dia pinter Dia gak bakalan Mau percaya kitab Dia berisikan Seperti itu Gak bakal dia mau percaya Itu namanya Orang pinter Ya kan Ya Allah Ya Allah Ya udah lah Nanti Semakin ini Tambah panas itu Si Siapa Tadi siapa namanya Vila dolorosa Siapa sih Vila dolor Vila dolor setan Kali Ya Semoga aja Allah masih kasih Dia kesempatan lah Untuk bertobat Kalau enggak ya Silahkan nikmati aja Nanti kamu di neraka Kalau Allah masih Kasih hidayah Sama kamu Ya saya sih Cuma bisa doain Supaya kamu dikasih hidayah Kalau kamu gak bisa Dikasih hidayah juga Ya udah terima aja lah Nikmati aja Nanti kamu di neraka Di siksanya Saya sih Bukan menghakimi ya Cuman ya Mudah-mudahan Kamu dikasih hidayah Sama Allah Ya kan Saya doain Saya gak pernah Menghakimi orang Saya gak pernah Menghujat orang Ya saya cuman Mengutarakan Kebenaran yang saya dapat Dari ajaran Islam Ya kan Dan saya merasa Setelah saya belajar Islam Banyak perubahan positif Kok dari diri saya Kalau misalnya Ajaran Islam gak benar Tentunya saya juga Makin gak benar Sifat saya Buktinya Saya banyak perubahan Dan saya merasakan itu Ya kan Kalau Ajaran Islam itu gak benar Saya pasti menjadi Pribadi yang lebih buruk Bukan yang lebih baik Justru saya lebih baik Dibandingkan dulu Waktu saya Kristen Saya lebih baik sekarang Lebih baiknya dalam hal apa Dalam hal kesabaran Lebih sabar Lebih pasrah Lebih banyak Berserah diri Kepada Allah Ya kan Ya gitu Jadinya ada Peningkatan lah Ada kemajuan Kalau menurut saya ya Dibandingin dulu Saya tuh lebih Lebih Gimana gak bisa Mengkontrol diri Gitu loh Lebih emosional Gitu kan Kalau misalkan Apa Dikasih tau dikit Ya kan Langsung Gak mau terima Kalau sekarang mah Ya justru saya lebih Lebih jadi pendengar yang baik ya Daripada pembicara yang baik Ya kan I'm not a good speaker But I'm a good listener Saya bukan pembicara yang baik Tapi saya pendengar yang baik Karena kenapa Saya mau belajar Saya mau mendengar Mendengar juga bukan mendengar Asal mendengar ya Bukan mendengar ajaran setan Mendengarnya itu dari Ajaran dari Al-Quran Saya mau tau lebih banyak Tentang ajaran Al-Quran Saya mau belajar Terus dan terus Jadi saya harus banyak Mendengar dari orang Yang punya kemampuan Melebihi saya Dalam hal ilmu agama Gitu loh Jadi saya lebih baik Menjadi pendengar yang baik Daripada saya banyak Berbicara Tapi saya Ilmu saya juga Istilah kata Belum seberapa Gitu loh Ya kan Dan saya masih terus belajar Ya kan Makanya saya tuh Merasa saya tuh bangga Gitu loh Jadi muslim saya bangga Semua orang muslim Harus bangga jadi muslim Jangan pernah Mau terima Ejekan-ejekan Bilang orang muslim Miskin Itu mah cuman orang-orang Yang gak pernah Ngeliat di seluruh dunia Banyak orang muslim Kaya Banyak orang muslim Pinter Justru kalau dia bodoh Dia gak bakalan Jadi muslim Yang orang bodoh itu Pasti milihnya Jadi oten Kalau orang pinter Pasti jadi muslim Ya kan Justru orang-orang pinter Itu yang jadi muslim Kalau dia bodoh Dia gak bakalan Dia Mau jadi muslim Dia milih aja Yaudah agama yang sesat Sekalian Yang jadi muslim Itu hanya orang-orang Pinter Yang mau berpikir Dengan akal sehat Jadi ada yang bilang Orang muslim itu Miskin lah Gak pintar lah Justru itu yang ngomong Yang begitu Orang muslim itu Dia sendiri yang begitu Ya kan Kalau dia pinter Pasti dia jadi muslim Karena Ajaran islam itu Hanya untuk orang-orang Yang mau berpikir Dengan akal sehatnya Jangan hanya Mau menerima Framing Framing Dogma-dogma Dari manusia Ya kan Harus bangga lah Jadi muslim I'm proud To be a muslim Orang-orang di Amerika Semua Pada Merasa bangga Walaupun jadi minoritas Di sana Mereka bangga Jadi muslim Mereka bangga Di tengah jalan aja Kalau udah waktunya sholat Dia sholat Dan orang-orang non muslim Di sana juga Menghargai Orang muslim di Amerika Itu sangat menghargai Orang non muslimnya Kalau ada orang muslim Sholat Di pinggir jalan Udah waktunya sholat Dia sholat Dia gelar saja ada Dia sholat Dia wudhu Sholat Ya kan Di sana tuh Benar-benar ya Jadi benar-benar Dibandingin orang-orang Di Indonesia gitu ya Mereka itu tuh Orang-orang non muslimnya Lebih bersikap toleran gitu Dibandingin orang-orang Non muslim di Indonesia Yang misalnya cuma menghujat Ya kan Seperti Viadolo Rosa itu kan Ya kan Orang-orang non muslim Di luar negeri itu Mereka lebih menghargai Ya kan Orang Islam Mereka tuh gak pernah Menghujat-hujat Seperti itu ya kan Ya udah Masing-masing aja Agamamu Agamamu Agamaku Agamaku Kalau kau gak mau Menerima ajaran Islam Ya gak apa-apa No problem Ya kan Semua orang berhak memilih kok Tidak dipaksakan Tidak ada yang dipaksakan Agama itu Orang muslim Tidak pernah Nyari-nyari jemaah Jamaah Gak pernah Yang memaksakan Nyari-nyari jemaah tuh Bani-bani oten Nah itu Ya kan Justru itu Kalau misalnya Ada orang-orang muslim Merasa Kayaknya gimana ya Kok kayaknya berat gitu Jadi seorang muslim Justru kita harusnya bangga Allah itu tidak pernah Membebani umatnya Semua itu Perintah-perintah Allah itu Untuk kebaikan manusia sendiri Jangan Bukan untuk kebaikan Allah Kita disuruh sholat Buat kebaikan kita sendiri lah Semua itu Buat sebagai Perlindungan kita Dari godan setan Supaya selalu mengingat Allah Ya kan Itu semua tuh Buat kebaikan manusia Bukan buat kebaikan Allah Ya kan Tidak ada itu Yang namanya Kayak segala macam itu Yang Allah perintahkan itu Semua buat kebaikan manusia Karena Allah tuh Sayang sama manusia Allah mau manusia itu Jadi makhluk Hidup Yang mempunyai Etitude yang baik Tingkah laku yang baik Perkataan Pikiran-pikiran yang baik Nanti bisa dimasukkan Ke surganya Allah Gitu Jadi pribadi yang baik Bukannya Bukannya pribadi yang Suka maksiat Bukannya pribadi yang Suka menghujat Gitu loh Ya Saya sudahi aja dah Kayaknya ini Sekarang udah Kayaknya udah mau mendekati Asar atau apa sih Waktunya kok Kayak saya Kayak ngedenger suara azan Saya sudahi aja Live streaming saya Terima kasih yang udah hadir Di live chat ya Ya untuk Via Dolorosa Semoga Allah Memberikan kamu hidayah Dan semoga Allah Mengampuni Dosa-dosa kamu ya Dan semoga Engkau disadarkan ya Dan diampuni Karena kamu sudah Mengatakan Hal-hal yang tidak baik Ya kan Ya saya cuma bisa berdoa aja Ya saya disini Bukannya mau menghujat Bukan mau mengatai Agamamu Karena agamamu Agamamu Agamaku Agamaku Saya hanya mengutarakan Kebenaran Ya terima kasih Yang sudah hadir Dan Saya akhiri saja Live streaming saya Ya Untuk memirsa yang dirahmati Allah Saya mengucapkan Terima kasih Semoga Lain waktu Bisa berjumpa lagi Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh